Intro Kembali lagi di cahaya hati Indonesia Seperti yang saya janjikan tadi kita akan mendengarkan tausia selanjutnya Insya Allah yang akan berbagi ilmu kepada kita yaitu Ustadz Muhammad Mudrik Kepada beliau dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala allihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du Pemirsa cahaya hati Indonesia yang saya hormati Guru-guru saya yang saya hormati tak lupa juga host kita yang saya hormati Terima kasih Ibu-ibu jamaah alihwan yang saya hormati yang Allah muliakan Islam KTP apa sih itu Islam KTP? Kadang kita sering kita mendengar Yang disebut Islam KTP Tahu cara sholat tetapi tidak sholat Tahu mendapat ganjaran membaca Al-Quran tetapi tidak membaca Al-Quran Tahu cara membaca Al-Quran tetapi tidak rajin membaca Al-Quran Itulah Islam KTP Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Quran ayat 208 Hei orang-orang yang beriman masuklah ke Islam secara keseluruhan Yaitu jangan memilih karena syaitan adalah musuh paling nyata Jadi itu secara keseluruhan Jadwal yang seperti ini Kita Islam Judi Iya Judi Remi Domino Jisong Mahyong Fertiwan Kiu-kiu Kita Islam Mabok Iya Cekik botol tengah Whiskey Telan ektasi Hisap sabu-sabu Allah berfirman dalam Al-Quran Hai orang-orang yang beriman Jauhilah Judi Dan minuman homer Sesungguhnya itu adalah perbuatan syaitan Maka dari itu Jauhilah Apa yang dijauhkan oleh Allah Dan laksanakan apa yang diperintahkan Allah Salah satunya yaitu dengan kita musyri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inallah layagfiru ayusra kabihi Wayagfiru madhuna dhali kalimayasa Sesungguhnya Allah Tidak akan mengampuni dosa musyri Kecuali beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah akan mengampuni dosa selain musyri Contoh saya kan dari Ciamis bu Ya Di sana itu Kalau ingin sesuatu Ada sajannya Banyak itu Makanan itu dibuang itu Ke situ panjalu diantar Ada bahkan ke laut Itu mubadir Nah itu adalah musyri Nah maka dari itu Jauhilah dari sifat-sifat yang musyri Karena itu adalah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu apa yang diperintahkan Allah adalah Melaksanakan sholat Mayusabu ala filih Wayu akabu ala tarqi Mendapat ganjaran Bila kita laksanakan Dan akan mendapatkan siksaan Bila kita tinggalkan Kebanyakan zaman sekarang Sholat Ada yang dilaksanakan Jakatnya malah ditinggalkan Kok kenapa ditinggalkan? Karena jakat itu Mengeluarkan uang Sedangkan sholat tidak Itu tidak boleh Seperti itu Harus semuanya Dengan tadi itu yaitu kafah Jadi jakat ayo Kuasa ayo Sholat ayo Itu adalah Islam Kalau yang tadi Sholat dilaksanakan Jakat tidak Itu namanya Islam KTP Semoga kita semua Menjadi hamba-hamba Yang selalu melaksanakan Apa yang diperintahkan Allah Dan semoga Kita ini Bukan hanya disini Dalam melaksanakan Perintahan Allah itu Di dunia kita selalu berkumpul Dan di akhirat pun juga Kita selalu berkumpul Dalam surga Allah Ada sebagian pula juga Yang dilarang Allah Dilaksanakan Contoh Dengan tadi Jina Oke Bila perjinahan telah Marajalela telah Nampak Maka ingat Adab Allah Akan sangat pedihnya Prostitusi Perjinahan Perisek Samen Lipen Kumpul Kebok Berdelo Perepek Cunda Plok Ciplok Plok Cum Cuit Cetrak Itu adalah Masa kini Betul Kita kan Islam Masa hal itu Kita laksanakan Dek Karena kita ini Islam Betul-betul bukan Islam KTP Kita laksanakan Apa yang diperintahkan Allah Jauhi Apa yang dilarang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ibu Suka sholat Sehari semalam Ada berapa waktu Ada lima waktu Yang paling susah Kita melaksanakan Sholat yang mana Sholat subuh Kenapa Atuda Tunduh Atuda Dingin Atuda Jauh ke mesin Bahkan saking musim hujannya Tidak melaksanakan sholat Akhirnya Kesiangan Disuruh sholat itu Adalah Kewajiban kita Sebagai Muslim Nah kalau Islam KTP itu Tidak mau Melaksanakan sholat Tidak mau Mengaji Tidak mau Jakat Tidak mau Puasa Padahal itu Di KTP Islam Tetapi tidak mau Melaksanakan Apa yang diperintahkan Allah Nah itulah Yang disebut Islam KTP Disini Mungkin kita Adalah Bukan Islam KTP Tapi itu adalah Gambaran Orang yang Melaksanakan Perintahan Allah Tetapi Tidak dilaksanakan Dengan tadi Sholat Jakat Tau hukumnya Tetapi Tidak dilaksanakan Nah seperti itu Yang disebut Islam KTP Pemirsa Cahaya Indonesia Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan Bukan hanya sedikit Zaman sekarang Banyak Orang tahu Mendapatkan Ganjaran Tetapi Dilaksanakan Orang tahu Haji itu Mendapatkan Ganjaran Tetapi Tidak Dilaksanakan Bagi yang Mampu Maka dari itu Kita Laksanakan Apa yang Kita Mampu Kalau seandainya Kita Mampu Kita Laksanakan Nah itu Adalah Kewajiban Kita Sebagai Muslim Karena kita Bukan Islam KTP Betul Kenapa Karena Apa yang Kita Lakukan Ini Akan Kembali Kepada Kita Ketika Kita Berbuat Kebaikan Maka Kebaikan Itu Akan Nampak Walaupun Hanya Sebiji Sawi Dan Kita Berbuat Keburukan Keburukan Itu Pula Akan Nampak Jadi Baik Dan Buruk Kita Akan Kembali Kepada Kita In Asang Tum Asang Tum Li Ang Fusikum Wa In Asal Tum Fala Berbaik Kepada Kita Maka Kan Kembali Kepada Kita Dan Berbuat Buruk Maka Itu Pun Juga Akan Kembali Kepada Kita Jadi Laksanakan Apa yang Diperintahkan Allah Maka Nisaya Ganjaran Akan Kembali Kepada Diri Kita Dan Jauhi Apa yang Dijauhkan Apa yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ibu Solat Yang Tadi Dikatakan Adalah Lima Waktu Adalah Kewajiban Kita Betul Jakat Pun Juga Adalah Kewajiban Kita Puasa Juga Adalah Kewajiban Kita Sebentar Lagi Kita Akan Melaksanakan Puasa Kita Umat Islam Kok Siang hari Malah Makan Berangkat Dari rumah Kita Melaksanakan Sahur Siang-siangnya Malah Makan Nah Itu Namanya Islam KTP Jadi Kita Laksanakan Karena Puasa Adalah Kewajiban Kita Termasuk Rukun Islam Yang Keberapa Keempat Sahadat Sholat Jakat Puasa Karena Kita Bukan Islam KTP Jadi Laksanakan Apa yang Kita Laksanakan Sesuai Apa yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Puasa Tinggal 7 hari Lagi Dengan Menghitung Hari Mungkin Tak Terasa Mendapatkan Ganjar Akan Lipat Gandakan Pengajian Kita Akan Lipat Gandakan Ganjar Ganjar Maka Kita Laksanakan Apa yang Akan Kita Laksanakan Pada Saatnya Nanti Kalau Islam KTP Tau Itu Puasa Tetapi Tidak Akan Melaksanak Tau Itu Sholat Tidak Akan Melaksan Sholat Tau Itu Membaca Al-Quran Tetapi Tidak Akan Dilaksanakan Itulah Yang Disebut Namanya Islam KTP Semoga Kita Dijauhkan Dali Hal-hal Yang Tersebut Amin Ya Rabbal Alam Masya Allah Tabarakallah Guru Luar biasa Yang Guru Sampaikan Lalu bagaimana Guru Ketika Kita Sholat Ketika Kita Puasa Tapi Pengennya Dilihatin Muruk Kebaikan Itu Sama Orang Lain Itu Adalah Namanya Ria Seperti Kita Tidak Sholat Ingin Dilihati Jadi Itu Seakan-akan Ria Ingin Dipuji Orang Jelas Itu Tidak Akan Mendapatkan Ganjaran Kenapa Karena Sholat Pun Juga Tidak Seperti Itu Baik Baik Guru Mungkin Kita Lihat Jamaah Sudah Siap Sepertinya Mau Bertanya Ada Jamaah Yang Mau Bertanya Silahkan Pak Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya Cipto Dari Majelis Talim Masjid Al-Hihwan Apakah Orang Yang jarang Beribadah Dan Tidak Puasa Namun Pergi Haji Apakah Ini Bisa Dibilang Sah Allah Berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Imran Ayat 97 Kewajiban Manusah Itu Terhadap Allah Itu Ada Dua Pertama Itu Melaksanakan Ibadah Haji Karena Tidak Sholat Tidak Puasa Itu Bukan Sarat Utama Untuk Menjadi Mekah Tetapi Ada Dua Sarat Pertama Sehat Badan Jasmani Yang kedua Punya Uduit Jadi Tidak Sholat Tidak Puasa Bukan Persaratan Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Tetapi Yang menjadi Sarat Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Yang pertama Badan Sehat Yang kedua Ada Bakalnya Untuk Diperjalanan Puasanya Hajinya Itu sah Sah saja Lalu Gimana lagi Guru Bagaimana Caranya Untuk Amal Ini Jangan Sampai Akhirnya Tidak Pernah Mendapatkan Kebaikan Banyak Orang Sholat Dia Puasa Dia Melakukan Apa-apa Tapi Ternyata Tidak Menjadi Kebaikan Bagi Diri Seperti Seperti Kita Harus Memaknai Nah Disinilah Perlu Kita Dalam Melaksanakan Ibadah Itu Niatnya Ikhlas Karena Allah Jangan Karena Ingin Dipuji Orang Jangan Ada Ria Karena Setinggi Apapun Amal Kita Bila Kita Ingin Dipuji Orang Maka Amal Itu Akan Hancur Lillah Karena Allah Insya Allah Apapun Yang Kita Lakukan Akan Mendapat Ganjaran Berhusnudan Mudah-mudahan Ini Semua Memberikan Kebaikan Dan Informasi Yang Banyak Buat Kita Semua Jangan Sampai Kita Jadi Manusia Yang Malah Hanya Islam KTP Saja Bergelar Bara Diri Kita Islam Tapi Ibadah Kita Jauh Daripada Allah Ketaatan Kita Jauh Daripada Allah Kalau Kita Pengen Panin Yang Bagus Maka Siyogianya Hiduplah Di Dunia Dengan Nanem Yang Bagus Setelah Ini Sampai